Delima atau Al-Rumman adalah salah satu nama buah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Buah ini disebut sebanyak tiga kali dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-An'am ayat 99 dan 141, dan Surah Al-Rahman ayat 68. Setiap bagian buah delima memiliki banyak manfaat untuk manusia. Berikut beberapa manfaat buah delima yang dikutip dari beberapa sumber, antara lain. Bagian dari buah delima yang memiliki manfaat. 1. Biji Biji buah delima dapat dijadikan sebagai antiradang untuk mengatasi remati. 2. Bunga Bunganya dapat mengobati radang selaput lendir pada gusi dan mengatasi kegemukan pada seseorang atau obesitas. 3. Kulit akar Selanjutnya kulit akarnya sebagai astrigen yang dapat mengobati diare, demam, keputihan dan mengatasi masalah keringat berlebihan. 4. Kulit buah Terakhir kulitnya yang mengandung ekstrak metano. Ekstrak ini dapat melawan bakteri penyebab diare.